Saat kita berorientasi hasil maka kita akan mati potensi kita Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Kemudian Kemana Dan Dan Jadi 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 Terarah Dan Adanya Terima Terima Dan Terima 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 Enggak apa-apa, mengulang. Kemudian manusia karena melakukan bentuk pertentangan, melakukan bentuk yang tidak sesuai dengan fungsi penciptaan maka terjerebab jatuh ke neraka menjadi manusia yang rendah menjadi manusia manusia yang direndahkan bukan rendah dalam penggantan materinya, rendah ditunjukkan dengan sinyal-sinyal perilakunya perilakunya, perilaku kasar, omongani bergadul sak geleme diwi, tidak pernah men-support yang lain semuanya yang berbahagia kehidupan itu adalah terhubung kehidupan itu adalah terhubung orang yang mati itu semuanya terhubung orang yang mati itu semuanya terputus kesuali tiga hal ilah salafim kesuali tiga hal semuanya terputus jadi orang yang hidup itu terhubung pikirannya terhubung dengan hati nurani pikirannya terhubung dengan perbuatan jika perbuatannya itu ternyata perbuatan yang tidak baik perbuatannya adalah perbuatan yang merugikan perbuatannya adalah perbuatan yang merusak maka akalnya digunakan untuk berpikir supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak yang disebut dengan perbuatan dosa perbuatan yang diaku berdunia itu adalah proses pembelajaran kehidupan yang kita jalani sebagai apapun menjadi apapun itu adalah proses pembelajaran berdunia itu adalah proses atau sebagai murid berdunia itu adalah murid murid itu esensi murid itu uridu uridu itu butuh jadi orang yang dikatakan terhubung dan dia hidup dalam berdunia maka sadar sebagai murid orang murid maka dari kata uridu maka orang murid disebut sebagai orang yang memiliki kebutuhan kuat orang yang orang yang memiliki kebutuhan yang kuat dengan tekat pada saat kehidupan itu akan terhubung berdunia berdunia disebut murid meningkatkan meningkatkan tapi itu karena sadar memiliki kebutuhan kuat memproses kembali kepada Allah memproses untuk dapat selamat maka maka proses lebih penting daripada hasil proses itu membangun pengalaman memperbanyak pengalaman dan menciptakan memori ada ingatan ingatan yang kita terima akibat dari sebuah proses yang kita jalani supaya kita dapat mengevaluasi untuk lebih baik dan supaya tidak masuk dan terjebak di lubang yang sama apalagi terulang dan terulang kemudian membangun pengalaman supaya lebih dewasa supaya lebih tahan supaya lebih tangguh memori yang telah kita lakukan perbuatan yang kita jalani sehingga menjadi sebuah memori rekam jejak apa yang telah kita lakukan tidak untuk menjadi kita supaya mengambil sikap putus asa Allah paling ya raiso Allah paling ya ngononeh Allah paling itu hal-hal yang menjadi skeptis dan understimate atau menjadi pemutung atau menjadi orang yang putus asa bukan ini yang dimaksud dalam sebuah fungsi penciptaan akan tetapi proses memiliki pengalaman dan terkam di dalam kita menjalankan sesuatu supaya kita mengevaluasi dan kita supaya menjadi lebih baik supaya terus di dalam dasar tobat dasar kebaikan dasar masalah kesalahan maka dikatakan bahwa proses lebih baik daripada hasil proses itu lebih baik daripada hasil kita lomba yang kita ikuti itu karena kita untuk melakukan sebuah proses pembelajaran kalau yang dikejar hasil maka berbagai cara akan dilakukan bahkan cara setan pun akan dijalani saat kita berorientasi hasil maka kita akan mati potensi kita potensi batin kita akan mati dan akan memunculkan kecewa jika ternyata tidak menghasilkan dan berbangga bangga pamer riak suq'ah dan bahkan takabur jika sukses saat orientasi hasil yang dijadikan sebagai parameter atau yang dituju proses itu judul sungguh-sungguh dibalik proses itu apa sih proses itu lebih benar daripada hasil proses itu komunikasi musyawah rohan elek kenilean dan diperlu diketahui bahwa hasil itu adalah dampak dari proses baga